Susah dan repotnya haji dengan visa ziaroh. Yuk edukasi haji itu dengan visa resmi. Di video edukasi sebelumnya, kami jelaskan tentang haji, selain visa resmi, baik visa ziaroh multiple, itu berpotensi menzulimi jamaah haji resmi. Dan video edukasi bahwa hukumannya lumayan keras, di penjara dan larangan masuk Saudi 10 tahun. Kita perlu edukasi bahwasannya haji, visa ziaroh itu sangat susah, repot, kucing-kucingan, serta butuh perjuangan. Mulai masuk daerah mikot pakai baju bebas dan ini bayar dam, melanggar aturan haji. Karena kalau pakai pakaian ikhrom berpotensi ditangkap. Lalu masuk daerah Ar-Muzda, Arofah, Muzda li Fahmina, terkadang jamaah disembunyikan di bagasi bus. Terlihat bus kosong pas masuk. Di penginapan, jamaah disalankan hanya sholat di penginapan saja, tidak keluar-keluar karena berpotensi dirazia. Kalau malam, lampu dimatikan agar tidak ketahuan. Kemudian untuk masuk Arofah, jamaah di drop jauh bisa jalan, 8-10 kilo di cuaca yang panas, yang mudah saja bisa tumbang apalagi yang sepuh. Sampai di Arofah terkadang tidak ada tenda, wukuf di bus. Apabila busnya lolos atau menumpang ilegal di tenda jamaah resmi, akhirnya oper kafasitas ikut makan jatah jamaah haji resmi sehingga kurang. Dan masih banyak kisah lainnya tentang delang haji palsu, semarkat haji. Ketika disken ternyata punya jamaah negara lain yang dipalsukan. Okum Travel menghibur. Ini perjuangan haji dan sabar, tapi tidak sebegitunya. Tidak sedikit jamaah yang menyesal dan segan speak up. Dan tentunya keberhasilan dalam tanda kutip ini, foto-foto jamaah haji Ziaro akan jadi iklan haji selanjutnya oleh Okum Travel. Semoga ditindak oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton!